Intro Ratusan personil disiagakan mulai dari personil BRIMOB, Polres Merangin, Kodim 0420 Sarko, BPBD Kabupaten Merangin dan Sarolangun, Tagana, Senkom dan Lapisan Masyarakat dikumpulkan di markas Komando BRIMOB Datasemen B Pelopor. Ini dilakukan untuk menghadapi bencana yang terjadi di dua kabupaten tersebut. Selain menyamakan misi antar petugas SAR, petugas juga mengecek peralatan yang ada agar saat digunakan sewaktu-waktu dalam menghadapi bencana tidak terkendala di lapangan. Bukan saja peralatan namun kendaraan yang digunakan pun tidak lepas dari pemeriksaan. Menurut Wakaden BRIMOB Datasemen B Pelopor, Kompol Asep Sujarwadi, apel kesiapan bencana ini adalah untuk melakukan koordinasi agar saat ada bencana, pihaknya sudah siap baik secara personil, secara kemampuan dan juga sarana serta prasarana. Kami bahwasannya melaksanakan apel kesiapan penanggulangan bencana, mengingat situasi sesuai dengan data dari BMKG bahwa situasi di bulan awal tahun ini sampai ke depan diperkirakan berpotensi menimbulkan bencana. Oleh karena itu kami dari Sabrimob, dari Kodim, Sarko, dari BBBD, dari Tagana, wilayah Merangin, Surulangun, kita melaksanakan kegiatan apel kesiapan dalam rangka koordinasi, sehingga nanti ketika terjadi hal-hal yang menyakut penanganan bencana kita sudah siap. Bahkan saat ini pihaknya terus memantau beberapa titik rawan bencana, apabila diperlukan pihaknya akan langsung turun ke lokasi bencana. Dari Kabupaten Merangin, Navar melaporkan.